Jangan ikut komunitas kalau misalkan mental Anda belum keluar, ikutnya apa belum? Jadi komunitas itu biasanya isinya adalah orang-orang yang memang se-aliran Maksudnya kalau komunitas NMAX, isinya pasti ada orang NMAX semua yang punya NMAX di dalamnya Terus biasanya motornya kebanyakan yang sudah dimodif Terus kalau misalkan ada komunitas PCX, pasti semua isinya PCX semua dan kemungkinan sudah modif semua Nah, andai kan kawan-kawan sudah memiliki salah satu motor itu, pasti ingin bergabung Aduh, mana ya komunitas NMAX, mana ya komunitas PCX ataupun motor-motor lainnya Begitu gabung, ini motor baru beli nih, baru gabung, wow, mudah-mudih Ya, mungkin iman Anda akan bertahan barang satu bulan, dua bulan ya Tapi setelah itu, ya, racun yang boleh bekerja Kok kayaknya motor dia kerenan di sisi ininya ya, kok motor dia kerenan di sini ya Eh, lu beli berapa? Eh, kamu beli berapa? Harganya berapa? Kamu jual nggak barang itu? Kalau jual kasih harga temen dong Mulai, itu racun dah masuk gitu Walaupun biasanya modifnya itu mulai dari halal perintilan Ya, contohnya baik dari cuman tutup pentil Nggak ya, bukan tutup pentil ya, mungkin dari cuman, apa ya Eee, wrapping dulu mungkin ya Ganti wrapping, atau ganti chain Atau ganti handle rem Atau mungkin ganti master rem, atau ganti spion Semua modifikasi itu misalnya dimulai Semua modifikasi besar misalnya tetap dimulai dari modifikasi kecil dahulu Satu persatu mulai dari master rem dulu ganti Lalu ganti tabungnya, lalu ganti kalipernya, lalu ganti disc brakenya Lalu mulai ganti chain, lalu ganti karbon, dan akhirnya Tambah banyak, makin banyak, makin banyak Terus apa hubungannya berarti dengan mental? Ya, maksud saya adalah Tidak semua member di komunitas itu ditopang oleh kekuatan dana yang juga sama Ada yang sangat berlebih, ada yang juga pas-pasan Jadi... Ya... Ya begitu loh Ya Jadi itu boleh banget sangat berlebih Modifnya bisa sampai ke kelas Hegon, mungkin sampai ke kelas Sultan gitu ya Nah, sedangkan yang pas-pasan aja yaudah với yang print lank saja deh Ada yang tercih-kecil aja dulu disana lah maksud saya tadi mentalnya harus kuat gak malu gak sungkan untuk bergaul bersama kawan-kawan di komunitas tersebut karena sejatinya karena sejatinya komunitas itu memang terdiri dari orang-orang yang sekomah aman dengan satu kesukaan terhadap motor tersebut gak keliatan ya jadi jangan ter terpengaruh jangan terpengaruh oleh hal-hal modis seperti itu tetap aja sesuaikan lagi dengan budget dengan dana yang ada di bankong, dengan dana yang ada di rekening tidak usah diikutin semuanya karena sebenarnya intinya modifikasi itu gak ada ujungnya gitu ya modifikasi akan terus-terus-terus berkembang tidak akan pernah habis ya masa sih beli N-Max kalau itu juga sampai mentok iya habis mentok ganti motor naik lagi X-Max ya sama aja mati sampai mentok lagi ganti ganti T-Max gitu terus kan tidak akan pernah habis modifikasi dan tidak akan pernah puas sampai di satu titik nanti bener-bener jenuh dan akhirnya balik motor standar itu adalah udah yang paling enak banget gitu jadinya jadi satu titik disana ya itu dia saya bilang tadi harus siap mental memang butuh waktu ya tidak serta-merta sekarang bergabung sekarang pasti siap mentalnya menurut saya enggak butuh waktu lagi butuh kebesaran hati untuk menerima bahwa motor saya modifnya bisanya cuma segini gitu kan dan itu menurut saya agak susah apalagi di umur-umur ABG ya dimana tampilan adalah segalanya saya percaya deh semua komunitas semua isi orang di dalam komunitas tersebut jarang memandang pertemanan itu dari modifannya mereka modif karena mereka suka ya tidak tujuannya bukan untuk show off ya mungkin ada satu dua tapi mostly karena mereka suka mereka modif itu dia bukan untuk mengiming-imingi bukan untuk memanas-manasi semuanya semua member yang ada di dalam komunitas walaupun ada satu dua orang tidak semuanya jadi ya seperti itu ya kalau mau gabung gabung saja sama komunitas kawan-kawan karena selain tadi hal negatif racun tersebut yang saya bilang tadi racun dalam artinya negatif itu dari sisi keuangan kalau enggak bisa nahan jadinya ya bahaya bisa maling segala macem gitu tapi kalau disanahan ya tentu disana akan banyak sisi positifnya contohnya teman-teman bisa tahu oh masalah motor saya ini apa sih gitu biar dikit-digit gak ke bengkel gak ke bengkel akhirnya bisa perbaiki sendiri oh ternyata yang suka modif oh dapat partnya murah karena sesama teman yang dapat lebih murah terus akhirnya nambah juga ini nambah juga akhirnya relasi gitu kan oh teman saya punya warung disana kita nongkrong disana aja gitu walaupun harganya akhirnya harga spesial harga teman gitu ya terus apalagi umama oh banyak lah benefitnya akhirnya ya benefit keuntungan jika bergabung bersama komunitas ataupun bersama klub gitu ya jadi ya sekarang tinggal tergantung diri anda yang membawa ikut komunitas itu tujuannya untuk apa aja ya itu dia ya saya rasa demikian saja dulu nah sudah capek muter-muter sekarang saat ini kita pulang untuk makan ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like share, komen, dan di subscribe dan kalau menerimu kita ketemu lagi nanti di video mendatang terima kasih sampai ketemu di edisi motovlog lainnya bye-bye Sampai jumpa